Yo, apa kabar kalian semua? Di sini Bang Sin akan membahas alur cerita Throne of Steel versi novel. Bila nanti ceritanya berbeda dengan versi filmnya. Jangan salahkan Bang Sin, karena ini diambil dari versi novel. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Long Hao Chen saat ini masih berada di dalam gua bersama dengan 63 pahlawan abadi. Long Hao Chen kemudian berkata, Senior, aku Long Hao Chen. Aku harus meminta sesuatu kepada kalian demi aliansi. Ketika dia mengatakan itu, dia sebenarnya hanya berlutut di lantai dengan armor abadi yang ditinggalkan oleh dewa pencipta. Menundukan kepalanya ke arah 63 pahlawan abadi. Dia tidak melakukan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi itu untuk aliansi dan seluruh umat manusia. Tindakan Long Hao Chen telah mengejutkan semua pahlawan abadi yang hadir. Mereka saling memandang ketika gairah di dalam jiwa mereka perlahan meredah. Itu digantikan oleh kebingungan dan mereka sedikit tersentuh di hati. Manusia yang telah mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi kabadian dan penciptaan sebenarnya berlutut di depan mereka. Kata pahlawan abadi pertama dengan tergesa-gesa. Dia ingin mengangkatnya. Tetapi ketika dia merasakan kesucian dari armor abadi, tindakannya sia-sia. Long Hao Chen mengangkat kepalanya perlahan, tetapi dia terus berlutut di sana. Armor yang menutupi wajahnya terangkat saat air mata mengenang di matanya. Kemudian dengan suara rendah dia berkata, Para senior, kalian pantas mendapatkan ini dariku. Kalian berhak mendapatkan pujian dari semua orang yang masih tinggal di dalam aliansi. 6.000 tahun yang lalu, kalian telah menggunakan hidup untuk mengusir para iblis. Dan demi aliansi, kalian bahkan menjadi undead dan tertidur selama 6.000 tahun dengan tenang di gua yang dingin ini. Meskipun aku tidak tahu siapa yang membuat keputusan waktu itu, tetapi sebagai ketua aliansi yang baru, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Umat manusia akan merugikanmu jika kita melakukannya. Ketika dia mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan berlutut tiga kali ke tanah. Baru setelah itu, 63 pahlawan abadi memahami Long Hao Chen. Dan pada saat itu juga, mereka semua terdiam. Saat ini, seorang wanita berkata, Anak ini tidak buruk, dia juga begitu manis. Apakah orang yang memberimu kunci tidak memberitahumu bahwa kami telah memilih untuk tetap seperti ini? Dan pengaturan di sini sesuai dengan permintaan kami. Mendengarnya, Long Hao Chen sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan segera merasakan senyum niat baik dari 63 pahlawan abadi. Anak bodoh, cepat bangunlah. Pahlawan abadi yang telah berbicara dengan Long Hao Chen pertama kali sedikit tertawa kecil. Meskipun Long Hao Chen telah membodohi dirinya sendiri, dia masih berhasil meyakinkan para senior ini dengan ketulusannya. Baru kemudian, Long Hao Chen berdiri. Dan dia berkata dengan sedikit agak canggung. Aku pikir itu bukan seperti itu. Apa yang kamu pikirkan? Apa menurutmu kita ditinggalkan? Suara wanita itu terdengar sekali lagi dan pahlawan abadi melangkah maju. Dan ketika mereka berhasil mendekat, yang lain jelas membentuk jalan untuknya. Dia pasti memiliki status yang cukup diantara pahlawan abadi. Meskipun dia sekarang adalah Andet, wajahnya tidak kebu-abu seperti kebanyakan pahlawan abadi lainnya. Ini bukan hanya sebuah gua di bawah Gunung Suci Kesatria, tetapi juga sebuah tempat yang ada di atas mata air es. Kita perlu menggunakan dinginnya di sini untuk mencegah tubuh kita membusuk. Setiap peti mati memiliki lubang kecil yang terhubung ke dalam mata air. Jika tidak, yang akan kamu lihat bukanlah Andet, tetapi kerangka. Adapun tentang hal yang lain, akankah kita sekelompok orang yang sudah meninggal menemukan kegunaannya? Namun, kami kemudian menemukan bahwa dinginnya air es dapat membiarkan kekuatan kami tumbuh dan menstabilkan jiwa kami, sehingga kami dapat bertahan sampai sekarang. Meskipun sekarang kita masih mendekati akhir, kita bisa bertahan lebih lama. Jadi, itulah yang terjadi di sini. Long Hao Chen memahami rahasia di sini sekarang. Long Hao Chen, perkenalkan namaku Su Yong Xiao. Di sini aku adalah pemimpin pahlawan abadi. Terakhir kali, seorang datang adalah 30 tahun yang lalu. Dan saat itu anak bernama Yang Ohan itu datang ke sini sebagai pengganti kepala kuil yang asli. Beritahu kami, apa yang terjadi selama 30 tahun di luar. Saat ini, pahlawan abadi telah mengepung Long Hao Chen. Kebanyakan dari mereka memiliki kesan yang baik untuk memudah di depannya, yang telah mewarisi tata ilahi keabadian dan penciptaan. Di sana, Long Hao Chen mengangguk dan menjelaskan semua yang dia tahu yang telah terjadi pada aliansi kuil. Dia juga menjelaskan secara rinci tentang perang suci sebelumnya dan aliansi kuil yang baru didirikan. Ketika dia melakukan itu, Su Yong Xiao mengajukan pertanyaan beberapa kali dan Long Hao Chen menjawabnya satu persatu. Dia baru saja mengetahui bahwa sementara para senior ini tertidur di sini, mereka masih tetap tahu sedikit tentang hal-hal besar yang telah terjadi dalam 6.000 tahun terakhir di Sengmodalu. Itu karena kepala kuil ksatria akan datang ke sini setiap beberapa dekade untuk membawa mereka berita. Bagus, aliansi kuil yang bagus. Akhirnya kita berhasil. Sayangnya kita tidak bisa pergi dari sini dengan mudah. Atau aku akan pergi dan membuat masalah untuk anak-anak itu sejak lama. Demi kementingan mereka sendiri. Mereka mengabaikan penguatan aliansi, setidaknya mereka belum terlambat menyadari ini. Su Yong Xiao sebenarnya sangat mendukung pendirian aliansi baru. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba di samping Su Yong Xiao, dia bertanya pada Long Hao Chen. Anak muda, kamu telah mengatakan sebelumnya, bahwa kuil ksatria telah mengumpulkan semua enam tata ilahi sekarang. Di sana, Long Hao Chen mengangguk. Ini memang benar. Kuil ksatria sekarang dipenuhi dengan bakat. Kita harus berada dalam kondisi terkuat kita sekarang. Termasuk aku, enam tata ilahi semuanya memiliki tuan. Bagus, itu memang luar biasa. Orang tua sebelumnya berkata dengan gembira. Kemudian, dia kembali melanjutkan. Pada masa lalu, ketika aku memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan manusia untuk menciptakan lima tata ilahi, aku pernah bersumpah bahwa ketika manusia mengendalikan kenam tata ilahi, itu akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk melawan para iblis. Sepertinya, surga belum meninggalkan kita. Tepat ketika jiwa kami akan bubar, kamu di sini telah membawa kabar baik untuk kami, yang memungkinkan kami menyaksikan saat terakhir ketika umat manusia melawan para iblis. 6.000 tahun kami tertidur. 6.000 tahun sekarang telah menunggu di bawah tanah semuanya sepadan. Di sampingnya, Su Yong Xiao memperkenalkan orang ini kepada Long Hao Chen. Long Hao Chen, nama bak tua ini adalah Xiao Hao. Ketika aliansi pertama kali didirikan, dia adalah kepala kuil pertama dari kuil kesatria. Dia juga yang telah mempertahankan posisinya dan membujuk semua orang untuk menciptakan lima tata ilahi. Bisa dibilang, dia adalah leluhur sebenarnya dari kuil kesatriamu. Setelah mendengar penjelasannya, Long Hao Chen segera maju untuk memberi penghormatan. Salam leluhur. Di sana, Xiao Hao berkata dengan serius, Anak muda, aku ingin mendengar sejarah pertumbuhanmu. Di masa lalu, aku secara pribadi telah menyaksikan kekuatan dari tata ilahi kebadian dan penciptaan. Dan aku secara pribadi telah menyaksikan turunnya ke dunia manusia. Aku pernah mengatakan di masa lalu, bahwa dengan keberadaan alat supra ilahi ini, berarti surga belum meninggalkan kita manusia. Namun, aku tidak pernah mengerti jenis ahli seperti apa yang bisa menerima pengakuannya. Aku bahkan percaya bahwa keberadaannya lebih simbolis dari apapun. Aku tidak pernah berpikir, bahwa akhirnya akan ada hari di mana seorang ksatria benar-benar menjadi tuannya. Sekarang, aku sangat ingin tahu, dan aku juga ingin tahu tentang bagaimana tata ilahi kebadian dan penciptaan menerimamu sebagai tuannya. Bahkan sampai pada titik ini, Long Hao Chen masih belum menyebutkan tentang permintaan pahlawan abadi untuk pergi bertarung. Orang-orang ini semuanya adalah pahlawan sejati umat manusia, dan juga leluhur dari enam kuil besar. Sebelum dia datang ke sini, Yang Hauhan mengatakan bahwa dia harus mendapatkan pengakuan dari mereka. Mereka sudah tertidur di sini selama 6.000 tahun, jadi tidak ada yang tahu. Bagaimana reaksi mereka jika diminta untuk keluar dari sini? Dan pada saat yang sama, mereka dapat bereaksi dengan sangat emosional atau bahkan tidak masuk akal. Sekarang, Long Hao Chen mengerti, bahwa kepala kuil masa lalu pasti menderita di bawah pahlawan abadi ini sebelumnya. Namun, bahkan hingga saat ini, dia masih tidak menemukan hal yang aneh tentang pahlawan abadi tersebut. Long Hao Chen kemudian menjawab, Baiklah, senior, aku akan menceritakan semuanya. Long Hao Chen mulai menceritakan tentang pertumbuhannya. Dia menjelaskan dengan sangat rinci, menjelaskan bagaimana ayahnya mengajarinya ketika dia masih muda. Dan kemudian bagaimana kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit dan menjadi pasukan pemburu iblis. Dia juga menjelaskan secara rinci tentang bagaimana kekuatannya menembus dalam keadaan yang tidak disengaja. Dia bahkan tidak menyembunyikan tentang rahasia menara abadi. Long Hao Chen menyebutkan semuanya. Dan ketika dia menyebutkan bagaimana dia mati dalam pertempuran. Dan Cai Er telah membawanya ke dalam menara abadi untuk menghidupkannya kembali. Semua orang menjadi sangat tertarik. Apalagi ketika mereka mendengar tentang kisah dari Eluk Sang Bencana Tidur. Mereka jauh lebih emosional daripada orang biasa yang menonton film sebelumnya. Dan ketika Long Hao Chen menyebutkan proses untuk mendapatkan pengakuan dari tahta ilahi. Long Hao Chen juga tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan dengan sangat rinci, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana dia membalikan situasi dan mengalahkan malekat kabadian dalam pertempuran. Putra Cahaya Sungguh Putra Cahaya yang luar biasa. Sudah sangat lama aku sudah tidak menggerakkan tulang. Anak muda, apakah kamu ingin bertarung denganku? Mendengarnya, Long Hao Chen sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menjelaskan pengalamannya sendiri, orang tua ini benar-benar akan memintanya untuk bertarung. Long Hao Chen tanpa sadar berasumsi ini adalah ujian dari para senior. Jadi, dia jelas tidak menghindarinya. Long Hao Chen memberi hormat kepada Xiao Hou sebelum dia berkata, Senior, tolong beri aku bimbingan. Mendengar Long Hao Chen setuju, para pahlawan abadi lainnya perlahan berpisah di sekitarnya, memberi ruang untuk bertarung. Long Hao Chen tidak menggunakan pedang di punggungnya, sebaliknya dia menggunakan pedang yang terbuat dari energi spiritual. Menghadapi Xiao Hou yang ada di depannya, Long Hao Chen merasakan tekanan besar yang telah membebani hatinya. Apakah ini adalah tekanan dari jiwanya? Long Hao Chen sangat terkejut. Kekuatan mentalnya telah meningkat ke tingkat yang sangat kuat setelah mendapatkan tata ilahi kebadian dan penciptaan, dan juga bergabung dengan Xiao Lei. Meskipun dia masih belum bisa menyaingi Kaisar Dewa Iblis, dia jelas yang terhebat di antara manusia. Namun pada saat ini, di depan Xiao Hou, kekuatan mentalnya sama sekali tidak memberinya keuntungan. Sebaliknya, itu malah dia ditekan. Namun Long Hao Chen masihlah Long Hao Chen. Setelah kejutan sesaat, dia mengerti alasannya. Kekuatan jiwa dari Xiao Hou tidak selalu lebih kuat dari miliknya. Itu tetapi karena kemurnian dari jiwanya. Selain itu, kekuatan jiwa adalah inti dari kekuatan Andet. Tepat ketika Long Hao Chen memikirkan semuanya, mata Xiao Hou tiba-tiba menyala. Dan yang lebih mengejutkan, ketika matanya menyala, sebuah bola cahaya kemasan muncul di dadanya. Warna emas jauh lebih cerah, dan setelah itu, cairan kemasan mengalir keluar dari dadanya. Dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Melihat penampilannya saat ini, Long Hao Chen masih tidak tahu kultivasi apa yang diputukan untuk mencapai hal itu. Tetapi dia tahu, dia tidak bisa melakukannya. Cairan emas terus mengalir dari tubuh Xiao Hou dan membentuk sebuah armor. Bukankah itu armor fondasi emas? Melihatnya, Long Hao Chen tiba-tiba teringat ketika dia menemukan baju besi itu begitu akrab. Ini tampak seperti baju fondasi emas. Tanpa ragu, mungkin armor fondasi emas berhubungan langsung dengan leluhur ini. Long Hao Chen juga menyadari, aura yang dipancarkan dari orang tua ini lebih tinggi dari kesatria andet di alam Hou Ye. Gunakan kekuatan penemu. Suara Xiao Hou terdengar di kepala Long Hao Chen dan kemudian dia bergerak. Meskipun dia adalah leluhurnya, dia tidak menunjukkan niat untuk pergi dengan mudah. Dengan kilatan cahaya kemasan, dia menyilangkan pedangnya dan menebas. Sebuah salib emas gelap pada dasarnya telah datang di depan Long Hao Chen. Long Hao Chen berpengalaman dalam pertempuran. Sejak Xiao Hou bergerak, dia telah merespon. Dia mundur setengah langkah dengan kaki kirinya dan mengayunkan pedang secara bersamaan. Tebasan silang Xiao Hou tiba di hadapannya, seperti yang telah dilakukan di sana. Sementara serangannya kebetulan mengenai bagian di tengah tebasan. Serangan yang telah digunakan Long Hao Chen ini adalah teknik kesatria langkah keempat. Sining Solar Strike Cahaya kemasan menyatu di langit. Long Hao Chen tidaklah mundur. Ketika tebasan silang dihancurkan, dia telah menusuk dengan pedang kiri di tangannya. Dia menggunakan Demon Whipping Place yang dia buat sendiri. Kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiao Hou seperti kabut emas dengan ritme khusus. Tidak ada suara yang menusuk telinga. Setiap serangannya seperti untayan cahaya. Banyak pahlawan abadi yang menonton mengangguk diam-diam pada diri mereka sendiri. Dari gerakan Long Hao Chen dan teknik ciptaannya sendiri, mereka tahu bahwa pemuda ini sangat luar biasa. Saat ini, tindakan Xiao Hou sedikit tertunda. Dihadapkan dengan Demon Whipping Flash, dia tidak bisa menghindarinya. Dia kemudian meletakkan kedua pedangnya di depan yang berusaha untuk menghadangnya. Namun ketika serangan itu tiba, Long Hao Chen sangat terkejut. Serangannya sama sekali tidak mengenai Xiao Hou dan itu menghilang seketika. Kekuatan apa ini? Apakah itu Domen? Ketika Long Hao Chen memikirkan tentang Domen, Long Hao Chen tanpa sadar melepaskan Domen Dewa Cahayanya. Domen Dewa Cahaya telah menyebar ke seluruh arena. Tetapi itu tidak mempengaruhi semua pahlawan abadi di sekitarnya. Domen Dewa Cahaya dapat digambarkan sebagai musuh dari semua Domen Elemen Cahaya lainnya. Long Hao Chen percaya bahwa sekarang Domennya telah dia gunakan. Tetapi ini masih tidak berguna sama sekali. Itu benar, Domen Dewa Cahayanya sama sekali tidak efektif melawan Xiao Hou. Dan pada saat inilah, Xiao Hou melancarkan serangan keduanya dari sikap yang aneh. Apa yang dilihat Long Hao Chen adalah mata mas besar. Dan ketika Xiao Hou melancarkan serangan itu, dia benar-benar hilang. Setelah itu, kekuatan luar biasa muncul di hadapannya. Pada saat itu, Long Hao Chen hanya merasakan tubuhnya gementar tak terkendali. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlanya muncul dari armor abadi miliknya. Dan setiap sinar cahaya kemasan memberinya sedikit rasa sakit yang sangat menyengat. Cahaya pada dasarnya menutupi setiap inci tubuhnya. Tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya dan tidak peduli bagaimana dia menggunakan energi sepertinya. Spiritualnya itu sama sekali tidak berguna untuk melawan mata emas yang sangat besar. Itu seperti energi spiritualnya dan semua kemampuannya menjadi tidak berguna pada saat itu. Pada saat berikutnya, sebuah ledakan dapat terdengar. Long Hao Chen dijatuhkan ke tanah dengan begitu keras. Saat ini, mata emas besar telah hilang sepenuhnya. Dan Xioho muncul kembali, dia masih mengenakan armor emas yang sama. Dengan kedua pedang di tangan masing-masing. Apakah ini semua kekuatanmu? Bagaimana kamu bisa menghadapi Kaisar Dewa Iblis jika kamu seperti ini? Xioho berkata dengan acu tak acu, tetapi itu membuat wajah Long Hao Chen terbakar ketika dia mendengarnya. Serangan sebelumnya tidak menyebabkan dia terluka. Tetapi hatinya merasa terbakar. Sejak dia mendapatkan tahta ilai kebadian dan penciptaan, dan Hao Ye telah berevolusi. Dia merasa seperti dia memiliki kemampuan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Ini juga alasan mengapa dia sangat percaya diri untuk berperang sampai mati. Namun, apa yang telah terjadi sebelumnya seperti tamparan keras di wajahnya. Itu membangunkannya dari rasa terlalu percaya diri. Dia tidak mengerti bagaimana dia telah kalah. Dia juga tidak mengerti mengapa pedangnya, energi spiritual, dan domen Dewa Cahaya semuanya tidak berguna. Apakah leluhur ini kebal terhadap kemampuan elemen cahaya? Saat ini, Long Hao Chen perlahan berdiri dan menatap Shouhou yang ada di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya perlahan dan berkata dengan sopan. Senior, tolong beri aku bimbingan. Long Hao Chen pantang menyerah. Hanya dengan melalui pertempuran, dia bisa memahami alasan dari kegagalannya. Kerja kerasnya telah membentuk sebagian besar dari kepribadiannya. Meskipun saat ini dia dengan mudah dikalahkan oleh Shouhou. Dia tidak menjadi depresi, sebaliknya dia menjadi sangat bersemangat. Long Hao Chen pikir Kaisar Dewa Iblis pasti akan jauh lebih kuat dari leluhur ini. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi serangan dari leluhurnya. Seberapa besar peluang kemenangan yang dia miliki di hadapan Kaisar Dewa Iblis. Dia bahkan pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan Hao Ye di sini. Namun, terlepas dari kekuatan Hao Ye, jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis bersama dengan Hao Ye? Cukup sampai di sini dulu episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.